Di video kali ini saya akan membahas yaitu cara kita upgrade ke merchant silver di dana bisnis Nah bagaimanakah caranya? Simak video penjelasannya berikut ini Selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Mulyono Herulambang Channel yang memberikan berbagai informasi yang insyaallah bermanfaat buat teman-teman Nah di video kali ini saya akan membahas yaitu cara kita upgrade dana bisnis kita ke silver Oke langsung saja kita masuk ke video pembahasan Nah disini bisa kita lihat teman-teman ini profil bisnis saya Nah buat teman-teman yang belum membuat dana bisnis silahkan untuk melihat di video saya sebelumnya Nanti untuk linknya saya akan berikan di deskripsi video Nah disini bisa kita lihat ini bisnis saya Mulyono Shell Kemudian disini bisa kita lihat ini ada saldo saya yaitu Rp428.000 Nah disini bisa ditarik yaitu Rp168.000 Kemudian disini sedang diproses Rp260.000 Nah disini bisa kita lihat teman-teman ini saya itu masih di level bronze Nah disini kita akan upgrade ke silver Oke disini untuk kita mengupgrade nya kita klik saja disini Bronze ini Nah disini ada tiga tingkatan ya Yaitu ada bronze Kemudian ada silver Kemudian ada gold Nah disini masing-masing mempunyai keuntungan yang berbeda-beda teman-teman Oke disini saya itu sudah bronze Nah sekarang kita upgrade ke silver ya Nah disini untuk kita upgrade ke merchant silver Disini ada tiga tahapan yaitu Profil pemilik bisnis Lokasi toko dan foto Nah disini kita harus isi semuanya ini teman-teman Ada pun keuntungan dari merchant silver yaitu Saldo dari transaksi pengguna dana QR dan link Dapat langsung dicairkan Saldo dari transaksi aplikasi lain Chris dapat dicairkan hari berikutnya Status merchant terperifikasi Lebih terpercaya Nah jadi nanti sepertinya ada tanda centang teman-teman Di dana bisnis kita Kemudian disini penambahan batas uang masuk dan tarik saldo per bulan Batas penerimaan saldo bulanan sampai dengan 50 juta Dan batas penarikan sampai dengan 50 juta rupiah Kemudian terima pembayaran melalui virtual account Bagi pengguna non dana melalui fitur payment link Oke disini kita isi saja teman-teman Yang pertama ada Propel pemilik bisnis Kita klik saja ya Nah disini kita isi saja Nama pemilik bisnis Alamat rumah dan NPWP Disini nama pemilik bisnisnya sudah secara otomatis ya Kemudian tinggal kita masukkan alamat rumah Kita masukkan saja Nah kalau alamat rumah sudah kita masukkan Untuk NPWP ini opsional Kalau teman-teman punya silahkan untuk dimasukkan Kalau belum punya kita pilih kirim saja teman-teman Kita kirim saja ya Bismillahirrahmanirrahim Oke disini profil bisnisnya sudah kita isi Selanjutnya kita isi lokasi toko Kita isi saja Nah ini untuk lokasi tokonya kita kirim saja ya Bismillahirrahmanirrahim Oke disini lokasi toko sudah kita isi Selanjutnya kita pilih yang foto ini teman-teman Kita isi saja ya Nah disini ada dua pilihan Outline atau online Disini karena saya itu tidak ada outline Kita pilih yang online saja teman-teman Seandainya kalau teman-teman mempunyai outline dan online Silahkan untuk dicentangkan ya Kemudian disini karena saya membeli online Disini ada pilihan media sosial yang dipakai Nah disini kita pilih saja Disini ada pilihan line, instagram, facebook, dan website Disini kita pilih instagram Kemudian disini nama pengguna Nah kita isi saja nama penggunanya Ketik username atau url Disini kita pilih username saja ya Nah kemudian disini ada foto usaha Foto lapak online dan foto stock produk Nah disini kita bisa isi 3 foto ya teman-teman Oke disini sepertinya kita harus isi 3 foto ya Coba saja kita upload ya Oke disini kita tambahkan saja foto lapak online kita upload ya Oke kemudian disini foto stock produk kita tambahkan foto Ambil foto anda bersebelah dengan stock produk yang anda jual Pastikan wajah anda dan stock produk terlihat jelas sesuai dengan tipe bisnis yang terdatar Apabila produk anda jual adalah produk virtual contoh pulsa dan jasa top up Anda dapat melampirkan foto selfie dengan katalog produk yang anda jual Nah disini coba kita upload saja ya Oke disini coba kita kirim ya Bismillahirrahmanirrahim Nah disini sudah tercentang semua ya teman-teman Sekarang tinggal kita kirim data Nah disini kirim data Oke bismillahirrahim kita kirim ya Pengiriman berhasil sebentar lagi kamu akan jadi merchant silver Ditunggu ya Nah disini memperifikasi teman-teman Data kamu sedang diproses sedikit lagi Jadi silver nih Nah kita tunggu saja ya teman-teman Semoga saja request saya ini diterima Agar saya bisa upgrade ke merchant silver Oke jadi disini kita tunggu saja ya Sampai proses pengajuan kita itu diterima Atau ditolak Kita tunggu saja ya teman-teman Oke teman-teman kita sambung lagi videonya Nah disini setelah menunggu seharian Disini alhamdulillah saya sudah disetujui Untuk upgrade ke merchant silver Nah disini bisa kita lihat teman-teman Silver merchant Nah disini kita sudah disetujui Untuk upgrade ke merchant silver Nah di merchant silver ini kita bisa Batas meniriman saldo bulanan sampai dengan 50 juta Dan batas menarikan sampai dengan 50 juta rupiah Nah disini untuk kita upgrade ke merchant gold Disini perlu NPWP ya teman-teman Karena bisnis saya ini tidak mempunyai NPWP Kemudian ini juga tidak ada dan ini tidak ada Maka disini tidak bisa untuk saya upgrade ke merchant gold ini Oke teman-teman cukup mudah kan cara kita untuk upgrade ke dana bisnis silver Nah di video saya selanjutnya saya akan bahas yaitu Cara kita menarik saldo dari dana bisnis ini teman-teman Oke mungkin sekian saja video sekali ini Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua Dan jangan lupa untuk saksikan video seputaran tutorial lainnya Itu ada di playlist youtube video saya Nah tutup linknya saya akan berikan di deskripsi video Sekian video sekali ini Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton